Terus tes pendengaran Ada juga nanti Udah ronsen udah pasti ya Kalau gue dulu, ini my experience ya My experience ya Gue dulu sebelum ronsen itu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi sama saya Aduh, so sorry ya Banyak banget kegiatan nih Kemarin juga ada kegiatan Ada yang dari kantor, ada yang luar kantor Jadi sehingga Karena mengapa Dan Agak sedikit telat kontennya Namun Kita mengulangi rasa hormat dan rasa Rasa-rasa yang lahir Selamat buat teman-teman yang udah lolos tes psikologi ya Lanjut tanggal 11-12 Ya untuk tahun 1 sendiri ada 67 Lanjut ke kesehatan akhir ya Kesehatan akhir kita akan spill beberapa Tips, trik ya Buat teman-teman untuk Menghadapi itu Supaya lebih pede Lebih yakin Meskipun kita belum tentu bisa mengubah takdir ya Kita disini hanya Sebuah kisih-kisih Sebuah Daftar isi Sebuah cara Yang udah pernah saya praktekan Semoga Bermanfaat Dan Berguna buat teman-teman Sebelumnya ya Oh, Senin tanggal 13 martin Alat Untuk Daub 1 Jakarta Yang ikut Yang ikut Ikut Tes kesehatan akhir Dimagi 2 hari Senin 13 Desember Dan Selasa 14 Desember Ada Total semuanya Ada 67 orang Bisa dibilang Sedikit ya 67 orang ya Ini udah semuanya bukan ya Coba liatkan dulu Ini udah sebuah Semua lini kan Iya semua Coba Semua formasi 67 Ya Coba sedikit juga ya Banyak loh ya Ya Gak apa-apalah Mungkin Teman-teman Banyak yang ikut Di tes Psikologi Atau tes-tes lainnya Langsung aja ya Untuk kesehatan akhir Tentunya Kesehatan akhir itu Tidak akan jauh-jauh Dari kesehatan awal Namun Untuk kesehatan akhir Sendiri itu Lebih detail Kesehatan awal Pasti ya Kayak semacam Tinggi badan Berat badan Terus Tes Mata Tes mulut Gigi terutama Terus Tes pendengaran Ada juga Nanti Udah ronsen Udah pasti ya Kalau gue dulu Ini my experience ya My experience ya Gue dulu Sebelum Ronsen itu Minum susu Beruang Semalamnya itu Minum susu beruang Satu botol sih Satu botol Itu Ngaruh atau enggaknya Yang penting Pikiran Saya itu dulu Meyakini Bahwa itu Berpengaruh Jadi alhamdulillah Hasil ronsennya Juga bagus Karena mungkin Alhamdulillah Emang Diberikan kesehatan Terus dari gigi Sebelumnya Dari kesehatan awal Saya sendiri Sudah membersihkan gigi Karena Seleksi yang saya alami Itu enggak cuma Di KAI Dan juga di perguruan Perguruan-perguruan Kedinasan Karena dulu Saya itu Saya itu Sangat-sangat Tergila-gila Dengan kedinasan Jadi semua Kedinasan Saya coba Dan salah satu Ihtiar yang saya Lakukan itu Membersihkan gigi Karena Terus terang dulu Ada beberapa Titik yang ada Karang giginya Dan itu Menurut beberapa Intelijen Atau menurut Beberapa sumber Yang saya dapat Itu dapat Mengurangi nilai Sehingga Saya memberanikan diri Atau mengusahakan diri Untuk membersihkannya Saya dulu di RSUD Untuk harganya Itu bervariatif ya Buat teman-teman Kalau boleh tanya harga Kemudian Tes Untuk Faktor kulit Hati-hati Buat teman-teman Yang punya Kutis kurap Kutu air Panuk Tentunya Dalam di kesehatan awal Setidaknya Mungkin Tertular Pada saat Proses dari Kesehatan awal Sampai sekarang Di psikotest Dan lanjut Kesehatan akhir Dicek kembali ya Hati-hati Kemudian Yang berbeda Di kesehatan Akhir Dibandingkan Di kesehatan awal Itu ada ambil darah Ada tes darah Jadi nanti darahnya Diambil Menggunakan Sebuah alat Yang mempunyai jarum Yang terus terang Ya seperti itu Rasanya Dan pastinya Akan disuruh Untuk Puasa terlebih dahulu ya Saya Mohon maaf Tadi saya gak baca Oh disini Gak baca Untuk suruh puasa dulu Atau enggaknya ya Sorry Tadi Buru-buru pengen Nah iya nih kan Puasa-puasa Tidak boleh mengosih Makanan Dan obat Tentunya Untuk syarat-syarat ini Sudah jangan ditawar lagi ya Kita disini Akan membahas Di tips aja Terus Ada juga nanti Urinnya Dites Urinnya Dites Tentunya Pendengaran Penglihatan Semua pancah indenya Dites Faktor Selain kamu Untuk mengusahakan Yang terbaik Kalau emang ada pertanyaan Kalau Sidi Boleh meminta Karena Disini saya akan mengulas Beberapa yang Poin yang Saya kuasai Bukan kuasai juga Yang saya ketahui Bila mana Buat teman-teman Yang rasa Kurang Tulis di kolom komentar Nanti akan Saya carikan Simpel lagi sih Kayak gitu Kayak gitu Sebenarnya Terutama Yang paling penting itu Tidur cukup ya guys Karena Tidur cukup itu Mempengaruhi ketensi Untuk beberapa orang Ya Kita sharing aja Sharing Silahkan Karena Untuk keselan akhir ini Saya udah Ngepost beberapa Video Takutnya kalian Maaf ya Udah Udah di luar kepala Semua poinnya Disini saya hanya Mencoba memulang Demikian Gak panjang Lebar Selamat ya Buat teman-teman Yang udah mau Kesehatan Kesehatan akhir One step closer Satu tahap Menuju akhir Satu tahap Menuju Mimpimu Gerbang mimpimu Yang akan dimujukan Semoga bermanfaat Semoga Lolos Doa terbaik Untuk kalian semua Buat teman-teman juga Yang belum lolos Gagal ditapap Psikotest Di wawancara Di Kesehatan awal Di administrasi Jangan berkecil hati Selama Kamu memasuki Memasuk Dalam kriteria Kamu masih punya Kesempatan Untuk mendaftar Di Pendaftaran berikutnya Buat teman-teman juga Hati-hati ya Sekarang banyak banget Link-link bodong Atau info-info goib Yang mengatas Namakan kereta Entah itu Bisa memasukkan Dari jalur Nagrek Atau jalur Opo Atau jalur-jalur Puncak Hati-hati Juga ada beberapa Link yang Mengatas Nah Makan kereta juga Yang notabene Membutuhkan Karyawan Kemudian Anda harus Menyetor Atau mengirim Sejumlah uang Hati-hati itu Hoax Jangan termakan Hoax Kemarin juga Saya sempat Lihat ada Berita di Dunia dalam kereta Udah nyampe 996 juta Itu hampir 1M Terus dari Grup-grup WA Hati-hati juga Dari grup WA Keluarga Sangat menekan Sangat luar biasa Dari Facebook Pokoknya Untuk rekrutmen KAI sendiri Selalu ada di link Dan tidak Dipungut biaya speserpon Di sini ya Percaya Tidak dipungut biaya speserpon Saya ulangi Tidak dipungut biaya speserpon Saya ulangi KAI tidak akan Mendelegasikan Orang-orang Atau sejumlah oknum Untuk mencari Pakat-pakat Atau bibit-bibit terbaik Sehingga bisa masuk Dengan cara Instan Tidak ada Oke Dalam semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh